Silahkan Buya untuk closing statementnya Saya ingin menceritakan tentang kekecewaan seseorang yang dulu punya praduga baik dikiranya semua orang akan mendukung dia elemen berbetulnya akan memperhatikan dia ternyata tidak beragam, ada yang mendukung, ada yang menghalang-halangi ada segala macam jadi artinya bahwa kekecewaan itu wajarlah terjadi kita punya garapun, punya proyek, punya usaha diharapkan semoga mendukung ternyata juga banyak orang-orang yang hatinya kasut kadang-kadang bukan hanya, bukan kena, bukan di bidang industri, perdagangan ya ekonomi, buka toko, buka warung, itu banyak yang dan juga pada kasut ya bikin pesantren juga banyak yang kasut apa semuanya orang semua senang ada pesantren disini apa semua orang senang ada youtube, pomima tv enggak kuh dan itu wajar dalam hidup itu like and dislike itu selalu ada jadi supaya kita tidak kecewa udah jangan berharap dukungan dari siapapun jangan berharap kita mendapat penghargaan dari siapapun bahkan ketika kita beramal baik, bersodako, berkarya jangan berharap orang menyaksikan kebaikan-kebaikanku kita bergantung saja kepada hanya Allah saja biar cukup Allah yang menjadi saksi wakafah billahi syahidat makasih wakafah billahi saya ulangi wakafah billahi syahidat aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit selamat menikmati